Pemirsa Partai Demokrat tak akan langsung mengumumkan pemenang calon presiden dari konvensi dalam acara debat Capres terakhir pada hari ini. Usai debat, Partai Demokrat masih akan mengukur elektabilitas ke-11 peserta konvensi tersebut. Setelah ke-11 Capres peserta konvensi menyampaikan visi misinya dalam debat kenegaraan yang membahas tentang ekonomi, politik, dan hukum, acara kemudian ditutup dengan pidato dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rencananya SBE juga akan menyampaikan sikap Partai Demokrat terkait pilpres mendatang. Kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir dari debat kenegaraan yang dilakukan konvensi Partai Demokrat setelah debat yang dilakukan di kota-kota besar di Indonesia. Rencananya Komite Konvensi akan mengumumkan pemenang melalui hasil survei yang dilakukan Komite Konvensi yang akan diumumkan pada tanggal 15 Mei mendatang.